Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan tetap masih bisa profit walaupun IHSG-nya koreksi cukup dalam hari ini. Oke, kita lihat dulu IHSG-nya ya. Nah, IHSG hari ini lumayan dalam turunnya sampai dengan 1,1%. Bahkan sudah juga tembus dari 6.844 ya. Nah, ini masih ada support di 6.786, mudah-mudahan sih masih bisa mantul ya. Tapi kalau misalkan dia closing di bawah 6.786 ya kemungkinan masih akan menuju support 6.715. Dan hari ini saham-saham Bicap banyak yang berguguran ya, banyak yang merah tapi nggak semua. tapi juga masih banyak saham-saham yang kurang liquid sih sebetulnya ya. Atau saham-saham di lapis tiga yang justru malah pada terbang-terbangan hari ini. Nah, tapi untuk hari ini dan video ini mungkin yang saya bahas nggak terlalu banyak. Beberapa saham aja tapi yang masih bisa kita perhatikan walaupun IHSG-nya masih ada kecenderungan koreksi untuk esok hari. Tapi mudah-mudahan saham-saham yang kita bahas ini paling nggak walaupun nggak turun dalam-dalam tapi masih bisa bertahan ya di trend-nya. Oke. Kita langsung aja ke saham yang pertama yaitu adalah RCCC. Nah, RCCC ini sebelumnya udah saya bahas ya di tanggal 22 Desember, sorry, 22 Desember tempoh hari ya. Nah, ini hari ini dia kembali menguat lagi, kembali breakout 131-nya. Nah, ini kalau misalkan lanjut ya untuk RCCC, dia kemungkinan targetnya di R145 dulu. Nah, tapi kalau ternyata tembus R145 masih ada target berikutnya yaitu di harga sekitar R164 ya. Nah, dan aranya dia ini hanya 9% ya RCCC. Nah, ini boleh diperhatikan. Nah, kalau untuk supportnya, untuk SL-nya, teman-teman bisa pakai SL untuk saat ini bisa di sekitar harga R122. Kalau misalkan ketika masuk tiba-tiba dia malah koreksi. Atau di bawah R131 juga nggak apa-apa. Ini boleh diperhatikan pergerakannya besok, saham ini juga kurang liquid, jadi mohon diperhatikan alokasi dananya. Selanjutnya adalah Palm. Palm hari ini menguat ya 3,8%. Nah, ini kalau misalkan teman-teman masuk ya, kalau misalkan teman-teman mau masuk di saham ini, kalau dia masih bertahan di atas harga R670 harusnya masih oke untuk spec buy. Tapi harapannya dia bisa bergerak di atas R680 ya, atau di atas harga close hari ini. Nah, kalau misalkan dia bisa bertahan di atas R680 selama 2, 3 atau 4 hari, mudah-mudahan trendnya bisa kembali naik ke atas lagi. Nah, untuk support saat ini paling kuat adalah di area R615. Lumayan jauh. Tapi diperhatikan aja kalau dia kembali menguat lagi, targetnya mungkin di sekitar harga R720-an. Selanjutnya adalah JPFA. Nah, JPFA masih terus naik ya. Nah, ini mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Teman-teman targetnya masih sama ya, masih di R415. Nah, hari ini sudah sempat kena M100-nya di R1375, tapi sayangnya nggak bisa close di atasnya. Close di harga R1370. Nah, ini mudah-mudahan masih bisa lanjut ya untuk JPFA, karena sudah lama turunnya juga sudah cukup dalam. Mudah-mudahan bisa kembali lagi ke harga di atas, atau paling nggak ke R1500-an dulu ya. Jadi, dipantau aja. Mudah-mudahan dia bisa bergerak lagi di atas M100-nya. Trendnya untuk jangka panjang untuk naik ke atas. Selanjutnya adalah TGRU. Nah, TGRU hari ini masih bertahan ya di atas M30. Ini masih boleh diperhatikan, sudah lama sideways-nya ya. Perhatikan aja kalau dia berhasil breakout R232. Sayangnya ini di tanggal 2 Januari kemarin, dia sempat breakout R232-nya, tapi sayangnya nggak bisa close di atasnya, justru malah turun lagi ya. Tapi ini masih boleh diperhatikan, mudah-mudahan terjadi crossing antara M10 dan R30-nya. Nah, kalau misalkan dia sudah mulai bergerak naik, kalau mulai bergerak naik uptrend, target-targetnya mungkin ada di sekitar R242. Dan target tertingginya mungkin sekitar di harga R254 dulu. Nah, ini boleh diperhatikan ya. Untuk pergerakannya mudah-mudahan masih bisa bertahan, walaupun ISG-nya sedang merah. Selanjutnya adalah LP. LP juga masih bertahan ya di harga open kemarin ya. Nah, memang koreksi hari ini 1,8%. Ini juga masih boleh diperhatikan pergerakannya LP, kalau berhasil breakout R220 nih. Nah, kalau misalkan tembus R220, masih ada resisten di R222 sama dengan R224. Targetnya, kalau untuk yang agak jauh, yaitu di R240. Atau kalau teman-teman mau pakai target di sini, ini juga bisa di R232. Selanjutnya adalah ALCA. Ini ALCA sudah 3 hari ya terbang. Terus apakah besok akan terbang lagi? Sama ini kurang liquid ya. Loadnya juga nggak banyak. Jadi kalau mau masuk juga diperhatikan. Ninggalin gap-nya cukup sudah 2 hari. Jadi mudah-mudahan kalau misalkan ternyata besok lanjut lagi, boleh kalau misalkan titip-titip sendal. Tapi kalau misalkan ternyata ARB, ya tunggu dulu sampai dia mantul di harga berapa. Ini juga boleh dipantau untuk ALCA. Nggak saya, nggak tulisin harganya ya. Karena memang sudah 3 hari. Takutnya justru belok besok malah merah. Tapi masih ada kemungkinan dia lanjut. Karena hari ini cukup kuat pertahanannya sampai dengan penutupan. Menguat arah 24%. Selanjutnya adalah BEL. BEL hari ini koreksi 4,05%. Nah ini boleh kalau misalkan ternyata besok menghijau. Ini boleh diperhatikan. Memang dia naiknya pelan-pelan. Tapi kecenderungannya masih koreksi. Nah kalau misalkan besok koreksi ya. Selama dia masih ada di atas 135 ini masih oke. Nah kalau misalkan teman-teman mau ambil barang. Misalkan ternyata besok dia nggak tembus M30-nya. Atau paling nggak tembus low-nya di 140. Bisa nih ambil posisi ya. Ini juga menarik untuk karena trendnya M10-nya sudah di atas M30. Menarik untuk diperhatikan. Nah ya beberapa hari ke depan atau di minggu depan juga menarik untuk dipantau. Kalau dia kembali breakout 149 dan juga 150-nya nih. Nah atau 150 aja ya sekalian. Nah kalau misalkan dia tembus 150 atau bahkan bisa close di atas 150. Ini akan sangat bagus. Jadi dipantau aja untuk bell. Selanjutnya adalah tris. Nah tris masih boleh diperhatikan pergerakannya. Hari ini koreksi 1,5%. Kalau besok menghijau boleh nih dipantau ya. Untuk tris. Hari ini masih bertahan di atas M10-2030. Ini kalau masih kuat ya. Di saat ISG-nya merah. Hari ini dia masih bertahan. Mudah-mudahan besok hijau ya. Kalau teman-teman suka trading jangka pendek bisa di 294 untuk targetnya. Tapi kalau ternyata dia tembus 294. Next targetnya adalah di 346. Selanjutnya adalah AUTO. Nah AUTO ini udah kita bahas kemarin. Hari ini juga sudah sempat menembus 1480 ya. Tapi sayangnya dia nggak kuat bertahan. Dia masih diturun lagi close di 1455. Tapi masih boleh dipantau untuk esok hari. Apakah AUTO akan lanjut naik lagi. Targetnya masih di 1575 ya. Tapi kalau misalkan tembus dan close di atasnya. Target berikutnya adalah di 1630. Kita lanjut ya. Ke saham berikutnya yaitu adalah ARNA. Nah untuk ARNA ini boleh diperhatikan untuk perdagangan besok ya. Kalau dia kembali menguat lagi. Targetnya adalah di 1045. Nah tapi kalau misalkan dia bisa close di atas 1045. Next targetnya adalah di 1115. Ini boleh dipantau untuk ARNA. Mulai makin bagus chartnya. Mudah-mudahan ya bisa naik lagi. Selanjutnya adalah BOSS. BOSS juga menarik untuk diperhatikan. Kalau misalkan besok menguat lagi. Targetnya 103 ya. Masih ada resisten lagi juga. Sebetulnya di harga 109 ya. Nah kalau misalkan sampai 103 ya. Kalau mau jual dulu boleh. Nah ini masih ada target juga. Sebetulnya di 101, 103 dan 109. Nah untuk resistennya. Untuk resistennya adalah di sini nih. Di 97. Jadi dipantau aja untuk BOSS. Apakah dia besok menguat lagi atau enggak. Selanjutnya adalah Axio. Axio hari ini menguat 1,6%. Ini boleh diperhatikan pergerakannya. Sudah hampir terjadi crossing antara MA10 dan 30-nya. Kalau dia kembali menguat dan bisa tembus 252. Paling enggak targetnya sekitar di harga 262 ya. Sekitar di 262. Tapi kalau misalkan 262-nya tembus ya mudah-mudahan juga bisa tembus 272-nya. Ini dipantau aja untuk Axio. Menarik ya. Kalau misalkan terjadi penguatan. Dipantau aja. Selanjutnya adalah Apex. Apex hari ini tiba-tiba menjadi 34% ya. Ditutup dengan arah. Apakah dia akan lanjut? Kalau lanjut kita lihat aja apakah dia akan menuju 290 atau enggak. Nah kalau misalkan ternyata RB atau koreksi besok ya. Jangan masuk dulu ya. Hari ini dia bertahan dari support 1,70 ya. Mantul kemarin sudah sempat menyentuh 1,70-nya. Hari ini langsung menguat 34%. Tapi boleh diperhatikan ya untuk Apex apakah dia besok kembali menguat lagi atau enggak. Selanjutnya adalah Slice. Slice masih merah hari ini. Tapi boleh diperhatikan juga nih kalau misalkan besok mantul di area 260. Kalau misalkan dia mantul di 260 dan kembali menghijau targetnya masih sama. Masih di 310-an dulu untuk saat ini. Tapi kalau misalkan turun di bawah 260 ya. Jangan masuk dulu ya. Tunggu dia sampai masih bertahan di atas 260. Next adalah Ace. Ace hari ini koreksi 1,9%. Tapi masih bertahan di atas M10-2030. Ini masih boleh diperhatikan selama dia enggak tembus dari 485. Kalau dia turun lagi, turun di bawah 485 ya jangan masuk ya. Tapi kalau misalkan dia besok menghijau atau mantul ya. Atau bahkan enggak turun di bawah low-nya hari ini, di bawah 500. Ini boleh diperhatikan. Mudah-mudahan terjadi crossing. Menjadi uptrend. Targetnya adalah di 590 ya. Kalau misalkan memang kejadian. Selanjutnya adalah INTD. INTD juga tiba-tiba ya hari ini 34%. Ini masih boleh dipantau pergerakan ya. Kalau misalkan ternyata besok kembali menguat lagi. Bisa dijadikan target ini 236. Dan juga sekitar harga 260-nya. Nah ini boleh dipantau untuk INTD. Hari ini juga tiba-tiba arah. Enggak ada angin, enggak ada hujan ya. Boleh dipantau kalau misalkan ternyata besok kembali ramai. Selanjutnya adalah PKPK. PKPK kemarin sudah kita bahas ya. Hari ini lanjut ya. Ini bagus, candle-nya full. Kalau besok lanjut, targetnya 2. Target berikutnya masih di 296 untuk saat ini. Jadi dipantau saja untuk PKPK apakah dia naik lagi di perangan besok atau enggak. Next adalah TRJA. TRJA hari ini kena resisten ya. Close di harga resisten 236. Masih boleh diperhatikan kalau lanjut. Next targetnya adalah di 246 untuk TRJA. Selanjutnya adalah BPTR. BPTR ini juga menarik ya untuk diperhatikan. Kalau kembali menguat di pergangan minggu ini ya. Hari ini juga sempat sudah menyentuh M30 yang lagi. Mudah-mudahan terjadi crossing. Kalau untuk BPTR sendiri, targetnya teman-teman bisa pakai target yang agak tinggi di 272 ya. Tapi kalau misalnya kamu ketinggian juga bisa pakai target di sekitar harga 258. Nah ini biasanya BPTR kalau sudah naik cukup kencang. Diperhatikan saja kalau dia sudah mulai terjadi crossing antara M10 dan M30-nya. Dan selanjutnya terakhir untuk video pertama adalah aksi. Aksi juga hari ini ada ya 24%. Apakah dia akan lanjut di besok ya. Kalau misalkan lanjut ini juga menarik. Ini apakah dia mau dikerek sampai harga di atas. Kita lihat saja. Mengingat banyak saham-saham yang tiba-tiba hari ini ditutup dengan arah. Nah salah satunya aksi jadi dipantau saja. Alokasi dana mesti diperhatikan ya. Saham ini juga rawan sekali dikuyur jadi mesti hati-hati. Oke mungkin segitu dulu untuk video part pertama. Masih ada video part selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk standby atau station terus. Dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya buat teman-teman yang sudah subscribe. Dan buat teman-teman yang belum subscribe. Tolong support untuk subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Like dan share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.